Orang lebih banyak tahu, Aang itu pelatih anjing daripada Aang itu sarjana hukum. Buat saya itu anjing itu ada sesuatu yang spesial buat saya. Kalau mungkin orang pikir anjing itu hanyalah piaraan, buat saya tidak. Anjing itu bagi saya seperti anggota keluarga buat saya. Apa yang Anda beri ke dia, dia akan memberikan lebih daripada yang akan Anda berikan. Tapi saya bilang, the dog never lie. Dia akan tahu bahwa apa yang Anda berikan itu sepenuh hati, benar-benar. Atau Anda hanya menjalankan kewajiban Anda atau berpura-pura. Dengan kita usap, dengan hati terdalam, kita puji dengan hati yang terdalam. Dia pun bisa merasakan. Semula sih saya pikir anjing itu bisa jadi teman saya. Akhirnya saya coba nekunin tentang anjing. Pertama saya cuma ingin, saya ingin punya anjing pintar. Tapi hari demi hari semakin saya tahu, semakin saya tekuni, semakin saya tahu bahwa ini lebih berguna. Anjing ini lebih berguna daripada binatang lain. Dan pasti bisa bermanfaat sekali buat manusia, kalau kita tahu bagaimana nerapinnya. Punya anjing itu bukan sekedar ngasih makan. Bukan sekedar kasih tempat tinggal. Tapi anjing juga jelas butuh kasih sayang. Juga butuh latihan. Dia perlu bersosialisasi. Dia perlu berinteraksi juga terhadap lingkungan dan terhadap binatang lain, bahkan dengan anjing. Karena anjing itu punya energi, punya tenaga yang dia harus buang. Kalau dia tidak dibuang, otomatis dia frustasi larinya ke hal yang lain. Ajak mereka minimal siapa hari itu ajak jalan. Atau biarkan dia bergerak. Jangan hanya dikandang saja atau diiket saja. Melatih anjing itu bukanlah ilmu klinik. Yang tidak bisa diambil rumusan. Kalau saya bilang mati anjing itu adalah ilmu pengetahuan, sains. Kalau kita tahu tentang psikologi anjing, itu jauh lebih mudah kita melatih anjing daripada kita tidak tahu. Dan yang jelas dengan cara sistem pendekatan, bermain segala macam, otomatis tidak guna kekerasan. Resiko digigit pasti besar. Dokter saja sampai bosen. Dokter di dekat tempat kita sampai bosen. Kenapa? Digit anjing lagi. Digit anjing kok gak bosen-bosen sih mas digigit anjing. Bahkan kita sendiri sampai kadang-kadang, kalau luka, berusaha kita obatin sendiri. Karena kita mau ke dokter, malu.